Di masa depan, di masa setelah musnahnya Yajuj Majuj, lalu wafatnya Nabi Isa alaihi salam, manusia kembali berpaling dari agama. Orang-orang yang menyembah Allah semakin sedikit. Agama Islam perlahan menghilang, dan sudah tidak ada lagi yang berhaji ke Mekah. Lalu datanglah pasukan yang dipimpin oleh seseorang yang berbadan kurus berasal dari Habasyah, yang memiliki panggilan Zul Suwai Kotain. Dia membawa sekop dan cangkul mendatangi Kabah. Kain kiswahnya dilucuti. Lalu satu persatu, batu batak Kabah dia comkel hingga akhirnya roboh. Kemudian dia menemukan harta yang terpendam di bawah Kabah. Tidak ada manusia yang melarangnya, karena sudah tidak ada lagi yang peduli dengan keberadaan Kabah ketika itu. Maka runtuhnya Kabah ini menjadi pertanda bahwa kiamat tinggal selangkah lagi. Jadi bukan Palestina Merdeka ya, pertanda makin dekatnya kiamat, tapi kiamat akan terjadi jika Kabah sudah runtuh.